Empat bulan menjelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto bersiap dengan transisi pemerintahan, termasuk merespon berbagai isu dan peristiwa internasional. Salah satu langkahnya, hadir dan berpidato di perhelatan Shangri-La Dialogue 2024. Ini adalah forum internasional yang mengundang para pemimpin negara dan pemangku kepentingan membahas isu-isu pertahanan dan keamanan global. Mata Najwa melihat lebih dekat Shangri-La Dialogue di Singapura. Di forum ini Prabowo Subianto bertemu beberapa menteri pertahanan negara lain membahas kerjasama antar kedua negara dalam bidang keamanan dan pertahanan. Salah satunya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd James Austin III. Bicara soal isu dunia, Amerika Serikat memang terus jadi sorotan. Apalagi pada hari yang sama, Amerika secara resmi melayangkan proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Di selacara saya bertemu Presiden Timor Leste Ramos Horta yang juga hendak menonton. Menyaksikan Pidato Prabowo. Sebelumnya, Prabowo dan Ramos Horta duduk satu meja dan makan malam bersama di pembukaan forum internasional ini. Kita percaya bahwa dengan peranggapan, bereset, berkontak, 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 berkontak. Kita boleh mencari banyak hal ini. Asal pengat suburban rumah rendahpa, di sisi situs tetap ke-kontak berkontak. Mohammad, berkontak, di sini berkontak belakang bahwa dungu OVER Biasih. Bolehnya, mungkin, ia juga konsul ke-kontak belakang. We were hugging each other, we were walking hand in hand, and he has invited me to East Timur. I'm thinking about it. Shangri-La Day Lok kali ini juga kembali memberi tempat kepada Prabowo Subianto untuk berpidato dalam sesi Special Address. Ini bukan kali pertama, tapi dalam pidato yang ini Prabowo menyuarakan lagi dukungan Indonesia untuk kencatan senjata permanen dalam konflik Israel-Palestina. Ia juga menekankan komitmen dan bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina. Universiten dengan Presiden Biden dan Amerika di United States. Di energia yang menyebabkan komprehensif proponat untuk sebuah kembali di Gaza. Although we have to further study the details of this proposal Put forward and announced by President Biden We do view this proposal as an important right step In the direction that we have to go We view this as an important step forward It has been our conviction, along with many other states in the world today That the only real solution to a lasting peace and security for both Israel and Palestine Is a two-state solution In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance As well as, when needed, and when requested by the United Nations We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire As well as, providing protection and security to all parties and to all sides We are prepared to immediately send medical personnel To operate field hospitals in Gaza With the consent and agreement of all sides As, President Jokowi Dodo has instructed me to announce That we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care Up to 1.000 patients in the immediate future Thank you Congratulations on the switch, Pak Congratulations on the switch Rejritos Seribu- Frank owice Seribu- Frank You was clearance All Ah Flight diarrhea Take care Take care Itu saya juga sudah diberi instruksi oleh Pak Jokowi untuk menyampingkan itu. Makanya saya sampaikan. Tadi Bapak bilang di awal, biasanya pertemuan-pertemuan seperti ini orang tidak jujur gitu Pak ya. Biasanya lebih banyak bahasa-bahasa. Tapi it's not your style. Ya untuk apa, diundang saya ke sini ya saya mau bisa padanya kan. Dan Bapak ingatkan juga tahun lalu pun sudah sempat bicara soal Ukraina proposal. Dan look what happened now masih belum. Benar. Di ujungnya kan harus ada kompromi. Karena semua orang bertahan kepada pemilihan. Dan nanti malam kan akan ketemu Presiden Ukraina itu juga yang Bapak akan ingatkan. Jadi direncanakan demikian. Prabowo sebelumnya sempat menarik perhatian dunia ketika menyampaikan pidato pada Shangri-La Dialog Juni 2023 lalu. Proposalnya untuk perdamaian Rusia-Ukraina menjadi sorotan pro-kontra banyak pihak ketika itu. Let us not hear put blame on any side. There are always two versions to any conflict. Both sides feel strongly of their right justness. But for the security of the world, for the safety of the innocent, we have to achieve cessation of hostilities as soon as possible. Dan kali ini Presiden Ukraina Vlodomir Zelinsky meminta bertemu langsung dan berdialog dengan Prabowo Subianto. Pertemuan yang awalnya dijadwalkan hanya 30 menit, akhirnya berlangsung sekitar satu setengah jam. And thank you for your time. I know that you had a lot of plans and thank you so much that you found the possibility to speak with me and to meet. Again, I remember my first phone call with you. And again, my congratulations with your victory in elections. Memang beliau minta khusus ketemu kita, ketemu Indonesia dan ketemu saya. Beliau mengundang saya ke Geneva. Tapi tentunya nanti Presiden, Menteri Luar Negeri akan menggodok. Mungkin juga bersama Menko Polukam akan digodok sikap Indonesia yang final. Apakah kita hadir atau tidak. Karena banyak negara mungkin merasa kalau KTT Perdamiah, ya semua unsur harus hadir, terutama Rusia harus hadir. Saya lapor ke Presiden, dalam pembicaraan saya terus berusaha meyakinkan Presiden Zelensky menawarkan jasa-jasa baik kita. Apakah Indonesia bisa membantu untuk mendorong ke arah gencatan senjata. Beliau masih belum setuju dengan usul-usul kami. Tapi kami terus akan berusaha terus. Meski belum resmi dilantik sebagai Presiden negeri ini, tapi Kiprah Prabowo Subianto patut diikuti dan dikawal sejak dini. Termasuk untuk bidang yang familiar baginya, pertahanan dan hubungan internasional. Ini bidang yang runyam sekaligus vital, apalagi di tengah situasi global yang kini diliputi berbagai percikan. Terima kasih telah menonton!